jadi lebih panjang 3 sentian lah ini yang 4 memang mentok press banget seperti ini putar dengan normal boy walaupun tadi harus nyambung rantai pada bagian ujungnya untuk rantai disini kalau jalan rusak enak boy yo hello boy berjumpa lagi dengan saya indy frans nah oke boy kali ini kita akan pasang swing arm yang CNC kemarin kita unboxing kita akan pasang ke MX King Punixnya boy kira-kira seperti apa hasilnya nanti tapi sebelum lanjut tonton videonya jika kalian suka dengan dunia membuka seru dua dan sering nonton video di channel ini serta belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar belum mudah-mudahan dengan motor-motor keren boy nah oke boy konsep dana pelajar sudah selesai yang komorotan itu yang dana pelajar real sekarang kita buat akan modifikasi dana pelajar hilang boy kita akan modifikasi part-part aksesoris part-part aksesoris yang ala-ala malaysian style-an kita akan pasang swing armnya disini jadi untuk konsep punix ini sudah berakhir komorotnya seperti ini boy tinggal strippingnya sebenarnya mau ganti cuma belum nutut waktunya jadi kali ini kita akan coba buat malaysian style-an kemudian pakai swing arm ini boy namun bandnya kita masih pakai band ini sementara karena untuk velgnya itu aku custom sudah ada 2 bulan dari bulan awal Februari sampai sekarang belum selesai-selesai boy maklum lama banget mungkin di tempat sana soalnya tempat aku custom ini memang benar-benar rame pol velg-velg yang harga-harga 30 jutaan itu yang di custom sama beliau jadi sabar nunggu prosesnya nanti boy untuk nunggu proses velgnya kita coba pasang swing armnya dulu kira-kira penampakannya kayak gimana soalnya kan rata-rata komorot itu cuma ganti ban besar pakai underbone copot sparkboard batok buta tapi untuk swing armnya rata-rata banyak yang pakai swing arm standaran boy kalau solo style atau solo raya yang look-look seperti itu baru swing armnya pakai gini cuma bandnya itu lebih kecil sedikit dari ini kayaknya boy jadi kita mulai eksekusi pasang swing armnya ini ini kalian bisa lihat full CNC swing armnya dan ini kemarin merek Mutakin harganya hanya 1.100.000 rupiah kalau kalian minat linknya ada di deskripsi boy buruan order karena tokonya masih baru banget jadi variasinya disana murah-murah semuanya yang model-model look-look malaysian style boy oke ini memang beratnya antep full boy kita bongkar terlebih dahulu swing armnya boy oke boy sebelum kita ganti swingnya kita coba lihat ukurannya ya kalian bilangkan ukurannya sama ini dengan yang standar ternyata beda boy lebih panjang 2 inci yang CNC ini dibandingkan dengan swing standarnya kalian bisa lihat lah ini perbandingannya ya lumayan jauh pada bagian lubangnya ini oke kita buka aja swing arm standarnya untuk mencari perbedaannya yang begitu signifikan gitu boy nah ini boy untuk bagian underbondnya kita lepas aja kali ya nanti underbond mungkin kita akan tanggalkan dan kita akan ganti menggunakan yang step standarnya tapi untuk sekarang ya untuk sambil nunggu velgnya kita pakai underbond yang ini aja terlebih dahulu baru nanti dipasang boy gak tau swing arm mutakin ini apakah PNP atau enggak dengan rangka MSGing ini boy ya yuk kita duduk dulu boy oke diduduk dulu boy bagian asnya disini asnya juga kecil sama kayak friction oke sudah tinggal sedikit lagi nah wis auto wah shocknya ini belum dilepas baik kita lepas shock belakangnya sekaligus nantikan kita ganti dengan shock yang kemarin kita sudah unboxing boy oke kita lepas full roda belakang terlebih dahulu boy nah swing armnya sudah layout-layout ini nah oke kayak ini asnya sudah gak akan dipakai tapi nanti kita lihat boy apakah masih dipakai atau enggak dan rantai 100 ribuannya ini full pad jadi full oli ini oli dari bawaannya gitu ya nah oke velgnya kita lepas terlebih dahulu boy kita akan lihat apakah bisa PNP atau enggak nanti oke tinggal shocknya kita lepas boy wah bisa tinggal kita tarik perlahan-perlahan ini gak tahu apakah bisa lepas oh lepasnya gampang boy maklum motornya masih baru boy dan oke swing armnya sudah terlepas kalian bisa lihat boy untuk lebar lebarnya dengan swing arm yang sandal lihat dari atas kameramennya ini lebarnya sama boy sama-sama berapa inci ini kisaran 4 cm dan ini 3,5 cm cuma beda tipis untuk tebal ya kurang lebih beda hanya saja panjangnya yang memang benar-benar real beda pol kalian bisa lihat ini ke atas dan lihat fullnya versi full nah ini itu dari panjangnya kalian sudah bisa lihat ya ini lebih panjang 2 cm pada bagian setelan setelan ini apa namanya setelan rantainya ini lubangnya dia disini sedangkan yang ini lebih mundur lagi cuma untuk belakangnya mantok disini dan ini variasinya nah ini segitiga kalian lihat nah ini kalian lihat ya pada bagian sini kayak bentuk segitiga jadi swing arm ini memang benar real lebih panjang 2 cm dibandingkan dengan swing arm yang standarnya supaya lebih jelas ukurannya kita ukur terlebih dahulu nah yang ini 62 cm 62 cm untuk swing arm yang standarnya kemudian untuk yang variasi yang mutakin ini atau mas mutakin yakni dia 66 cm boy tapi untuk lubangnya disini mentok di 60 cm dan kalau yang ini lubangnya mentok di 50 cm berapa ini 57 cm jadi lebih panjang 3 cm untuk lubangnya ini yuk sekarang kita pasang swing arm mutakin ini apakah bisa PNP atau enggak boy tapi sebelumnya kita harus lepas shocknya karena kalian bisa lihat nah shock belakang masih agak tanda tanya boy ini gak tau yang masang kemarin terputar atau yang modelnya kayak gini karena gak ada asnya boy ya nah ini oke kita akan lepas dulu lepas shock mxing ini agak susah karena harus lepas bodinya terlebih dahulu boy oke kita buka bodi samping-samping dan tankinya boy ya lanjut eksekusi boy let's go oke suspensi belakang gak perlu buka bodi ternyata boy kita bisa rogoh disini dari bawah nah ini oke sebelakang sudah terlepas dan ukurannya boy kalian bisa lihat ya sama atau lebih tinggian yang baru kita beli baik kita coba ukur yang ini standarnya ya standarnya 204 ya kalau gak salah 204 dan yang baru kita beli disini 205 boy lebih panjang 1 cm tapi kalau dilihat sih sama sih kedudukannya ini boy ya jadi ukurannya kita ngejar look yang standarnya sama-sama bedanya asnya disini warna gold masalahnya nanti kayak gini oke yuk sekarang kita pasang lubang asnya juga ternyata sama gak ada yang merubah bosing bawah juga sama gak ada yang merubah boy oke lanjut eksekusi pasang boy oke untuk belakang sudah terpasang boy tinggal lanjut pasang swingnya untuk swing disini bagian asnya boy ternyata asnya disini beda boy ya jadi untuk asnya kita sudah menggunakan as roda yang standar bawaan motor kita menggunakan as roda ini karena dia lebih pendek kita ukur untuk lebar swingnya apakah sama disini lebar swingnya 21 cm boy kemudian kalau disini lebarnya juga sama 21 cm hanya beda bagian ininya soalnya disini kan dia besi hollow kalau disini dia besi padat ataupun aluminium padat boy jadi ini lebih pendek swing armnya pada bagian as roda nya boy oke sekarang kita pasang ke motornya dan forok foroknya kita lihat apakah sama atau enggak ini ternyata sama boy kayaknya boy dan bonus karetnya kan sudah dapat seperti aku bilang kemarin boy yuk kita lanjut angkat ke motornya boy oke kita coba masukin terlebih dahulu swing armutakinnya dimasukin armutakin dimasukin anjay ternyata masuk boy tinggal pasang armnya depan terlebih dahulu bautnya boy dari depan tambah-tambah bosing tipis-tipis boy kita masukin terlebih dahulu as tengahnya boy kayaknya sih bosingnya memang BNP cuma cari slug di tengahnya yang agak susah boy oke disini tinggal pasang tutup bosing ini punya tiger supaya anti depan dan disini kita pasang lagi agak susah ini boy eh andepannya susah boy nah perlu dimasukin seperti ini perlu pasang bautnya dan beres oke tinggal lanjut pasang soknya ini boy tak lupa juga menggunakan bosing disini bosing yang bawaannya bosing bawaannya yang seperti ini dipasang pada bagian swing armnya nah baru dipasang seperti ini boy apakah bisa BNP semoga aja bisa wow wow waduh oke boy sudah kencang bosoknya dan disini pada bagian kolongnya harusnya dia ada Mika supaya keren Mika penahan lumpurnya cuma kita belum pasang karena belum sampai jadi tidak apa-apa begini aja dulu sementara yuk kita pasang bannya ini sudah terpasang swingnya oke untuk kaliper kita coba pakai kaliper yang original bawaan motornya apakah bisa plug and play atau tidak kita pasang dulu sketsanya aja seperti ini baru kita pasang bannya ini kalian bisa lihat ya bisa jowpol seperti ini untuk bagian penggerak roda belakangnya oke pasang bannya aja oke bannya semoga bisa masuk plug and play gak ada yang ngerubah gitu ini tinggal dorong naik ke atas wow agak susah-susah gampang nah masuk tinggal kita coba pakai as yang barunya apakah bisa plug and play pula waduh agak susah enggak tahu ini pas atau enggak ini oke masuk dan setelan rantainya yang model seperti ini kayak swing arm banana punya R15 jadi lebih safety tinggal setting pada bagian belakangnya ini atau boot depannya ini tinggal diputar-putar nanti aja settingnya oke sekarang sudah masuk tinggal dipasang bootnya eh bukan ini bootnya bootnya tadi yang ini yang masih baru nah kita buat mundur ke belakang dan mundur ke belakangnya menyesuaikan dengan rantai dulu kalau rantainya kita sambung atau kayak gimana oke ini rantainya sudah terpasang tapi ngepress ke belakangnya masih ada sisa kurang lebih 3 cm atau 2 cm setengah jadi kayaknya rantainya ini sudah ngepress ya kita harus tambahin panjang disini aku sudah siapkan untuk menambah panjang disini ada 4 biji rantai plus disini cuma 3 rantai doang kita akan coba kira-kira rantai mana yang cocok untuk dipasang ini agar ngepress ke bagian ujung sini jadi rantai ini kemarin sebelumnya sudah tak sambung mungkin berikut next kalau kita pakai rantai tipis baru kita akan buat yang beli rantai yang ukurannya lebih panjang ini kemarin hanya 1.20 kita akan coba next ganti dengan rantai yang ukurannya mungkin lebih ke 1.40 atau nggak 1.30 oke sambungannya disini sudah tak tambahin tapi ini cuma 2 sambungannya kita akan coba menggunakan yang sambungan 3 terlebih dahulu ternyata masih ada sisa juga berarti kita tambah sambungan yang 4 jadi ini kayaknya memang long arm banget dan ini long arm versi ukuran yang lumayan pas tadi oke ini yang 4 memang mentok press banget seperti ini oke fix rantainya sudah kita tambah menjadi 4 buah dan ini sudah mundur paling mentok ini di angka berapa ini 6 enaknya setelan swing arm ini memiliki setelan yang kayak swing arm rangka R15 atau swing arm model banana yang V3 itu setelannya pada penahan seperti ini jadi ini sangat worth it kalau motornya buat tarik-tarikan jamping-jamping gitu oke kita tinggal pasang murnya untuk murnya disini nggak ada apa namanya ya ringnya langsung seperti ini jadi sudah beres dikencangkan dan auto terpasang mundur pole bagian swing arm belakangnya ini boy oke sudah terkencangi pada bagian asnya disini dan kalibernya sudah terpasang PNP menggunakan kaliber standar bawaan motor MX King gitu boy jadi disini pada tempat baut bracketnya juga sama cuma lebih tinggi ya di bagian ini karena menyesuaikan dengan bentuk armnya tapi disini untuk asnya memang PNP walaupun disini ada telah kurang lebih 1 cm jari bisa masuk yang paling pokok disini ada penahannya gitu boy jadi untuk kalipernya kayaknya masuk sih ini dengan swing armnya boy kalian bisa lihat sendirilah warna kaliper yang modifikasi alala 50 ribu rupiah hasilnya seperti ini boy dan sudah berputar dengan normal boy walaupun tadi harus nyambung rantai pada bagian ujungnya tapi nggak apalah karena ya cuma motor-motor buat konten namun rantainya 428 semoga kuat dibuat jalan-jalan gitu boy rantai sembungannya soalnya baru perdana aku nyambung rantai karena rantai yang kita beli pertama itu sangat benar-benar kecil banget gitu boy bukan kecil lebih tepatnya pendek hanya 120 biasanya itu aku beli yang 140 133 tapi yang ini memang ya cukup lumayan pendek Paul boy untuk tampilannya ya seperti ini kalau dari sebelah kanan kalian yang nilai sendirilah kayak gimana ini boy sebelah kiri juga sama sudah terpasang oke boy swingan belakang dan suspensinya sudah beres terpasang sekarang kita akan coba buat tes jalan terlebih dahulu kira-kira apakah rantai yang sambungan itu keletek-keletek atau nggak kalau memang enak ya nanti kita lanjutkan pakai ini tapi kalau nggak enak ya kita akan beli rantai baru boy jadi yuk kita buat tes jalan terlebih dahulu let's go oke boy kita sudah di luar ruangan untuk tes jalan MX Qmpunix ini dan langsung aja kita cari tempat yang enak pertama kita akan lihat pada bagian rantai karena rantainya kita cuma sambung doang untuk rantai disini kalau jalan rusak enak boy nggak ada bunyi kolkotok nggak tahu kalau mungkin helmku ya ditutup kalau dibuka sih oh kalau dikurangi gasnya kayak ada bunyi cek 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 gitu boy mungkin karena rantainya longgar kemudian natap di pada bagian baut pengencang atau penahan karetnya soalnya pada bagian baut pencang atau penahan karetnya itu ada baut bunga obeng-obengan seperti itu boy kemudian untuk segitarikan nafasnya sih kayaknya lebih ringan sih boy tapi nggak tahu kalau kita coba buat setut jauh apakah nafasnya bisa lebih panjang oke kita buat nikung ke sini saja boy wow nafasnya enak boy lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama tadi ataupun swing yang standarnya ini lebih enak boy untuk tarikannya juga enak mungkin karena efek dari kenal kuatnya ya yang buat tarikan motor ini lebih enak enak boy buat gas pol nggak ada tambahan beban dan lain sebagainya boy makin enak aja ini mxqpunixnya boy weh aku nyasar lagi tembus mana ini paling hobi aku nyasar boy ya oke balik disini terlalu rame aku pengen coba ngegas jumping-jumping gitu ya buat tes tarikannya masih konstan atau enggak untuk kali ini sih ya tarikannya memang lebih enak nafasnya lebih panjang untuk rantai nggak ada masalah walaupun disambung dan cari tempat yang sunyi jauh dari pemukiman warga supaya kita bisa sentak-sentak motornya boy gimana tadi jalan ku masuk ke sini oke disini kita coba sentakan motornya kalau enak atau enggak buat tarikannya boy masih enak boy satu tanya sip nggak ada yang kurang layaknya motor standar boy oke jadi swing armnya berfungsi dengan bagus dan normal pengen lagi kita coba gas tapi depan tikungan semoga aja enggak ada mobil ya enak walaupun buat nikung juga kayaknya lebih enakan ini kemudian enggak ada kendala untuk pengereman juga masih berfungsi normal remnya kalipernya kalipernya layaknya kaliper standar tarikannya juga lebih ringan mungkin ya karena rantainya lebih panjang cuma minusnya pada bagian rantai bunyi keledak keledak tapi enggak masalah sih dari segi penampilan oke bawahnya rasanya juga enak boy sudah fix tidak ada problem sama sekali boy oke fix beres oke boy enak swear oke kita sudah tes buat jalan malahan lebih enak aja enggak ada problem di rantai suara seperti layaknya rantai yang tanpa sambungan gitu boy dan untuk tampilan swing arm ini memang benar lebih panjang daripada yang standarnya cuma mungkin mungkin agak aneh aku melihatnya soalnya ini perdana aku modifikasi pakai long arm kemudian band band donat jadi untuk band belakang ini kalian bisa lihat nah ini bandnya itu lewat banget dengan spark board disini namun bandnya jauh ada kurang lebih berapa centi ada 30 centi kebelakang dari bandnya gitu boy tapi enggak masalah yang penting ini swing arm sudah berfungsi dengan normal boy untuk selanjutnya next mungkin kita akan pasang spark board sekaligus mungkin ganti stripping atau ganti velg kayaknya lebih ke spark terlebih dahulu soalnya spark board yang sudah sampai di pusat kudang pengambilan nanti kelar buat konten ini aku akan kesana ngambil spark board sekaligus stripping nanti kalian panten kita akan buat ala-lama legend style sesuai request kalian yang jelas untuk band donat ini kita belum akan ganti dekat ini karena kita masih nunggu velgnya di tukang puput belum jadi-jadi ini lokasinya kemarin kalau enggak salah sekarang MX Gimpunix sudah terpasang swing arm dan suspensinya PNP plug and play enggak ada yang rubah-rubah lagi swing arm mutakin cukup worth it buat kalian yang memodifikasi dengan kantong pelacar mau bahan full CNC full aluminium ini solusinya kalau kalian mau beli swing arm bisa cek link yang ada di deskripsi jadi kurang lebih seperti ini dia untuk kondisi MX Gimpunix saat ini hasil swing arm saat terpasang ke MX Gimpunix dan memang enggak ada yang rubah sama sekali untuk tampilannya silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar tampilan model lalak komorot namun pakai long arm model full CNC soalnya long arm model CNC itu memang kayaknya kadang yang modifikasi pakai komorot seperti ini rata-rata itu pakai ban cacing tapi tenang kita menikmati proses untuk kedepannya nanti kayak gimana untuk next nantikan di video selanjutnya apakah kita akan upgrade efixion komorot ataupun crazy yang penting MS Gimpunix ini sudah ada gambaran terlebih dahulu buat new konsepnya boy oke jika kalian suka download ini jangan lupa boy klik like dan klik subscribe di bawah ini serta nyalakan loncengnya agar penemuan dengan motor motor keren boy sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye selamat menikmati 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 selamat menikmati